Kita awal seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama Pemirsa Selaburan selama seminggu kepolisian Resol Sukabumi menangkap pelaku pembunuhan di sebuah gang di Cibadak, Kabupaten Sukabumi Hasil penyelidikan korban dan pelaku terlibat jual-beli sapi Pelaku merasa ditipu korban dan dari tangan pelaku polisi mengamankan sebilah pisau yang digunakan untuk membunuh korban dan dua ekor sapi sebagai barang bukti kasus pembunuhan tersebut Pelaku pembunuhan sadis yang menyebabkan korban tewas dengan kondisi usus terburai di kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi ditangkap kepolisian Resol Sukabumi Pelaku yang merupakan tukang jaga sapi terlibat jual-beli dua ekor sapi dengan korban Pelaku yang tak sabar menanti uang hasil penjualan sapi mengaku kesal hingga akhirnya terlibat perakalahian dengan korban Pelaku pun menusuk korban di bagian perut hingga tewas Pelaku menusuk korban dengan sembilan pisau yang sering digunakannya untuk menjaga sapi Pelaku mengaku kesal karena sudah beberapa kali meminta uang hasil penjualan sapi sebesar 25 juta rupiah namun tak kunjung dibayar korban Bahkan saat pembunuhan terjadi, korban mengajak pelaku berputar-putar hingga akhirnya terjadi pekelahian di sebuah gang di Cibadak Polisi mengancam pelaku dengan pasal 338 KHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara Korban ini akan diminta bantuan oleh tersangka untuk menjual sapinya Sebanyak dua ekor Kemudian korban menyangkupi untuk menjual sapi tersebut Tapi oleh si tersangka menunggu hasil penjualan sapi tersebut Dan mereka menunggu di satu tempat, di jalan satu tempat di daerah Sekarwangi, Cibadak Nah karena begitu kesal, si korban, si tersangka ini menanyakan kepada korban sapi saya sudah terjual atau belum Karena jawabannya belit-belit-belit, akhirnya mereka ribut Mereka ribut dan terjadi keributan antara si tersangka dengan si pelaku Sebelumnya warga kampung Sekarwangi, kecamatan Cibadak Digegerkan dengan penemuan maya seorang pria Di sebuah gang dekat dengan pemukiman warga dengan kondisi perut sobek